NCT Dream NCT Dream adalah subunit ketiga dari boy band asal Korea Selatan, NCT, yang khusus beranggotakan remaja dengan usia belasan tahun. Unit ini melakukan debutnya pada tanggal 25 Agustus tahun 2016 dengan single, cewinggum, dan tujuh orang anggota. Mark, Renjun, Jeno, Haekan, Jaemin, Chen Lei dan Jisung. Pra debut, SM Rukis dan NCT. Lima dari tujuh anggota grup ini dulunya merupakan bagian dari SM Rukis, Mark, Jeno dan Jisung diperkenalkan pada tahun 2013, Haekan pada tahun 2014 dan Jaemin pada tahun 2015. Mark sebelumnya telah melakukan debut dengan NCT U yang merupakan unit pertama NCT 3. dan bersama Haekan juga merupakan anggota dari NCT 127, unit kedua yang berbasis di Seoul. 2016, debut, NCT Dream diumumkan secara resmi sebagai unit ketiga dari NCT pada tanggal 18 Agustus tahun 2016. Jisung menjadi anggota pertama yang diperkenalkan, disusul oleh Chen Lei, Jeno, Haekan, Mark, Renjun dan terakhir Jaemin. Video klip untuk single, cewinggum, dirilis pada tanggal 24 Agustus tahun 2016 dengan dua versi, Korea dan Mandarin. Mereka melakukan debut pada tanggal 25 Agustus tahun 2016 di M. Countdown. Sedangkan single dirilis secara digital pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. 2017, The First Dan We Yang pada tanggal 1 Februari tahun 2017. NCT Dream mengumumkan akan merilis sebuah album single pertama mereka yang berjudul The First pada tanggal 9 Februari tahun 2017. SM Entertainment mengumumkan bahwa Jaemin tidak dapat berpartisipasi dalam comeback kali ini karena masalah kesehatan. Unit ini melakukan comeback panggungnya di M. Countdown, menampilkan lagu utama, My First and Last, dan lagu CCB, Dungsot. Pada tanggal 14 Februari NCT Dream memperoleh kemenangan pertama mereka di program musik, yakni di episode ke-100 The Show. Ini menandakan kemenangan program musik pertama kalinya untuk unit NCT. NCT Dream dipilih sebagai duta resmi Piala Dunia U20 FIFA Korea 2017. 2017, pada tanggal 15 Februari mereka merilis lagu tema yang berjudul Trigger The Fever. Pada tanggal 17 Agustus, NCT Dream merilis single terbaru mereka yang berjudul We Yang, dan disertai dengan rilisnya satu stoney mini albumnya yang memiliki teal yang sama seperti single utama mereka, We Yang. Terdapat enam lagu di dalam album NCT Dream, We Yang. Di dalam album tersebut terdapat salah satunya lagu, Trigger The Fever. 2018 sekarang, NCT 2018, Empathy dan, We Go Up. NCT Dream berpromosi bersama NCT U dan 127 sebagai NCT 2018 pada paru pertama tahun 2018. Mereka berpartisipasi dalam album studio pertama NCT, NCT 2018 Empathy, dengan single berjudul, Go. Pada Agustus tahun 2018, SM Entertainment mengumumkan bahwa NCT Dream akan merilis album mini keduanya, We Go Up, pada tanggal 3 September tahun 2018. Mark dikonfirmasi akan menjadi anggota pertama yang akan lulus dari grup ini sehubungan dengan usianya yang telah menginjak 20 tahun. Begini perasaan NCT Dream tentang fans di Indonesia. Boy Band NCT Dream langsung mengebrak dengan peluncuran album pertama dengan Full Leng Bertil, Hot Sauce. Gak menunggu lama, album ini langsung bertengger di puncak top album itu Nes di 37 negara, termasuk Indonesia. Pencapaiannya gak main-main. Hot Sauce terjual hingga 1,010, 766 kapi pada pekan pertama peluncurannya. Ini menjadikan penjualan album terbanyak dalam sepekan ini. 1. NCT Dream soal album Hot Sauce Album pertama NCT Dream ini berisi 10 lagu, termasuk Teal Track, Hot Sauce. Lagu-lagunya punya genre beragam yang mengandung emosi dan rasa yang menyegarkan. Para member gak menampik kalau mereka memang pernah kepikiran untuk mencoba genre baru. Namun lebih dari itu, Renjung menekankan akan lebih seru jika musik mereka bisa genre itu sendiri. Yang kupikirkan sebenarnya adalah dibanding mencoba genre musik yang baru. Jika Dream membuat musik yang sesuai dengan perasaan kami, itu mungkin bisa menjadi suatu genre tersendiri. Tujar Renjung 2. Fans di sosmed lucu-lucu Belum bisa menemui fans secara langsung. Main social media jadi salah satu cara NCT Dream mengobati kerinduan mereka. Para member mengaku pernah scrolling sosmed hanya untuk baca komentar penggemar, loh. Tentu saja pernah, kami melihat reaksi fans dan kami bisa ikut berbahagia, kata Jaemin. Itu, baca komentar fans di sosmed, sangat menyenangkan. Tambah Mark Cheney banyak yang lucu-lucu Loh, tuji Jaemin lagi 3. Gambar Jalapeno di cover album Hot Sauce mirip member Cover album Hot Sauce sudah mencuri perhatian sejak poster perdananya dirilis. Salah satunya gambar Jalapeno dengan mata besar berwarna hijau. Beberapa orang ternyata setuju kalau Mark mirip Jalapeno di album tersebut. Mark sendiri, didukung Chen Le Tidak merasa demikian, loh. Haekan lalu berpendapat kalau gambar itu jika dilihat-lihat, mirip juga sama Jaemin. Mirip sama Jaemin. Seperti raut wajahnya saat sudah selesai latihan. Seru Haekan. Mark juga setuju. Katanya, mirip Jaemin saat minum kopi. 4. NCT Dream Rindu Moment di Indonesia NCT Dream termasuk Idol Korea yang sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia. Punya banyak momen seru di tanah air ini. Para member kompak mengatakan kalau mereka selalu rindu banget sama Indonesia. Kata Jeno dan Jaemin. Semangat fans Indonesia sangat luar biasa. Gak mungkin kami gak pernah rindu Indonesia. Kami dengan Indonesia sangat. Semangatnya sangat. Bukan main. Kata Jaemin dan Jeno bersahutan. 5. Comeback bareng full tujuh member. Seperti diketahui. Mark yang sempat dinyatakan. Lulus dari NCT Dream kini kembali untuk album Hot Sauce. Bukan cuma para penggemar. Nih, yang menyambut antusias. Para member pun turut bahagia. Jaemin mengatakan. Sejak dulu para member sudah sering membayangkan bahwa NCT Dream akan kembali dengan formasi lengkap seperti ini. Karena para chenny menginginkannya. Aku berpikir pasti suatu saat kita akan bertemu dengan tujuh member lengkap. Ya, kan? Kata Jaemin. 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 Kata Jaemin.